Intro Baik saudara kembali lagi di Sapa Bubble dan masih bersama Pak Rudianto Chen dan Pak Imam Gozali Ini menarik sekali perbincangan kita tadi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Imam dan juga Pak Rudianto Chen Beliau tadi menjelaskan mengenai set of box yang harus dimiliki oleh masyarakat yang ingin mendapatkan kualitas yang bagus tentunya dari siaran digital Nah mungkin sebelum beralih ke situ Pak Rudianto Chen Sebenarnya kan teknologi ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu bahkan waktu itu sudah dilakukan uji coba Pak Nah kenapa implementasi TV digital ini sepertinya terlambat untuk di Indonesia gitu Pak Ya jadi memang merubah analog menjadi digital itu tentu saja mempunyai konsekuensi biaya Konsekuensi biaya Biayanya ini bukan tidak sedikit Tidak sedikit sangat besar Sehingga mungkin tentu saja kalau TV pemerintah Tentu saja pemerintah sangat siap dan mereka sudah mempunyai siaran digital sejak awal Tetapi kan banyak bukan kita tidak hanya memikirkan TV pemerintah tetapi ini kan banyak TV-TV swasta yang mereka sudah melakukan investasi yang besar Yang dulu analog untuk mempindah ke digital ini tentu saja membutuhkan investasi baru Jadi supaya teman-teman yang mempunyai TV swasta ini tentu saja menjadi pemikiran kita semua Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ya kita masih menanti dan pemerintah juga membantu TV-TV swasta untuk mempercepat digitalisasi ini Makanya karena tarik-menarik ini seperti inilah makanya dulu pemerintah menyiapkan target 2030 Tetapi kalau misalnya kita selalu pemerintah selalu menunggu-menunggu seperti ini kan barang ini tidak pernah selesai Untuk itu makanya pemerintah akhirnya mengambil kebijakan yang dipercepat Kalau kita percepat tentu saja barang investasi ini juga swasta juga akan mempercepat ini semua Makanya target kan 2022 itu sudah terakhir sudah memasuk menjadi digital Kita harapkan ya itu semuanya di dalam dunia penyiaran ini mempunyai konsekuensi Dan tentu saja ya ini harus kita hadapi lah supaya kita berikan pelayanan kualitas gambar maupun suara yang baik untuk seluruh rakyat kita Jadi kembali ke yang Bapak bicarakan tentang setor box gitu Setor box ini kan kita tahu ini mungkin sekitar harga 200an ribuan gitu Nah ini bagaimana dengan mereka yang mungkin menghadapi kesulitan untuk menghadapi ini Wak? Ya jadi memang sudah kita pikirkan semua itu legislatif bersama eksekutif pemerintah juga mikirkan ini Makanya kita sudah mewajibkan TV-TV swasta itu membantu pemerintah Tentu saja pemerintah juga menyiapkan waktu itu kita pemerintah menyiapkan 1 juta 1 juta Perkiraan kita kebutuhannya sebenarnya 6 juta 6 juta set of box semua ya selesailah kita ASU ini bisa berjalan lancar Dan pemerintah lewat PEMINFO dan TVRI menyiapkan sebesar 1 juta set of box Terus kemudian kita harapkan 5 juta ini bisa bagi-bagi dengan beberapa TV swasta untuk partisipasi Inilah yang menjadi kendala Karena kan kita tahu bahwa TV swasta kan harus investasi di peralatan untuk digital Dan mereka juga punya kewajiban untuk menyiapkan set of box Keterlambatan inilah yang ada di pihak TV swasta Digitalisasi nya terlambat terus kemudian akhirnya sweet off yang kita kan dibagi 3 tahap kemarin itu sampai 2 November itu Perjalanannya menjadi tersendat-sendat Tapi kita harapkan mudah-mudahan lah tanggung jawab kita semua bahwa ini bisa kita kawal terus untuk digitalisasi ini benar-benar bisa selesai dalam waktu tidak terlalu lama lagi Harapannya seperti itu sih Pak ya Baik mungkin kita ke Pak Imam Guzali nih Pak Dari yang tadi dijelaskan oleh Pak Rudi Antochen Nah kalau Pak Imam sendiri menjelaskan bahwa Mungkinkah siaran digital ini Pak ya Diterima oleh masyarakat Bangkab itu khususnya mereka yang ada di pelosok-pelosok daerah Itu apakah bisa diterima siaran itu dengan baik atau bagaimana Pak? Siap, nah ini lah ya Apa yang disampaikan oleh Pak Rudi ya Memigrasikan ya yang proses dari analog ke digital itu Salah satunya sebetulnya adalah kita mengetahui di daerah-daerah terpencil itu Karena kan kalau analog itu kan masih menggunakan frekuensi Pak ya Nah jadi kalau frekuensi itu sebetulnya ketika bicara masalah frekuensi itulah menjadi hak masyarakat Ya kan hak publik gitu ya, hak rakyat gitu ya Artinya hak-hak rakyat itu ternyata masih juga di beberapa-berapa daerah mungkin saja di Bangka Blitung ada blank spot ya Jadi blank spot yang memang masyarakat bubble di daerah-daerah terpencil itu mengalami kesulitan untuk menerima Yang sebetulnya mereka punya hak untuk mendapatkan informasi yang sama Termasuk juga mereka bisa menerakan hiburan yang sama dengan kita yang berada di daerah misalkan di perkotaan Nah ini salah satu bentuk dukungan ya dan melalui juga Pak Rudi Antochen di Komisi 1 terus Untuk meningkatkan yang namanya proses peralihan dari analog ke digital itu Nah jadi dengan harapan apa yang proses dari digital inilah nanti Asuh ini berakhir yang daerah-daerah terpencil yang belum pernah merasakan Mereka akan merasakan Saya ingat betul Pak Rudi dari KPI Pusat pada saat itu menceritakan gitu Bahwa ada di daerah salah satu daerah mereka mau nonton pidatonya Pak Presiden Jokowi saja Itu harus bayar Harus berbayar Harus berbayar gitu Ya kan Nah itu cukup Cukup apa Barisnya Ya sedih sekali lah gitu ya Artinya apa Makanya di periode ini harapannya bahwa memang analog switch of itu sudah berjalan Terus masyarakat itu kalau ingin nonton Pak Presiden Presiden Republik Indonesia itu udah gak berbayar lagi Pak Jadi sudah gratis gitu Terus di Bangka Blitung Itulah pentingnya dari proses migrasi itu Dengan harapan bahwa masyarakat menerima dengan sebaik mungkin Apa namanya Tontonan-tontonan yang seharusnya menjadi hak mereka untuk menerimanya Baik untuk sejauh ini Pak Imam Apakah sosialisasinya sudah tersampaikan menyeluruh pada masyarakat Nanti jawabannya Pak ya Kita tahan dulu Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Imam Dan juga Pak Rudianto Cen setelah yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.